Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi akan menyiapkan strategi khusus untuk kelancaran distribusi logistik pemilu 2024 ke tempat pemutang suara. Ada beberapa alternatif yang diambil dengan pihak kepolisian, salah satunya dengan menghentikan sementara operasional angkutan batubara jelang pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi masih akan menyiapkan langkah strategi dalam mendistribusikan logistik ke tempat pemutang suara atau TPS. KPU memastikan dua hari sebelum pemilu logistik telah tiba ke TPS. Angkota komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Jambi untuk menghentikan sementara operasional angkutan batubara, sehingga pendistribusian logistik bisa lancar dan tiba-tepat waktu. Jika angkutan batubara tidak dihentikan, dikhawatirkan akan menghambat percepatan pendistribusian logistik, diantaranya rawan kecelakaan dan kemacetan. Kemudian pihaknya juga akan menyiapkan langkah pendistribusian di daerah yang sulit untuk diakses. Salah satunya daerah yang harus melewati jalur sungai dan hal lainnya. Tentu hal ini kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kemarin sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian. Ada beberapa alternatif memang yang diambil oleh pihak kepolisian. Yang pertama mungkin akan memperhentikan sementara, kemudian atau diatur. Nanti tetapi pastinya kita masih menunggu hasil koordinasi lanjutan nanti antara KPU, Wastu dan kepolisian nantinya. Kalau dari KPU, kemudian apa? Kalau dari KPU, mengingat peberwarikan bulan dengan cuaca curah hujan yang cukup tinggi gitu kan. Tentu kita berharap minimal, paling tidak pada saat pendistribusian logistik pada satu hari sebelum pemilu dimulai itu memang diberhentikan. KPU Provinsi Jampi juga masih menunggu regulasi dari KPU Pusat terkait pendistribusian logistik. Kemudian berkoordinasi dengan Pawaslu, TNI Polri, dan instansi terkait lainnya.